Data formulirnya yang harus Bapak isi ya, nanti setelah Bapak isi, nanti Bapak langsung dapat notifikasi Pak untuk konfirmasi telah sukses atau telah berhasil perubahan skema tarif dengan tarif yang barunya Pak begitu ya untuk dari Pialing perubahan skema tarifnya kita kirimkan melalui PWA Bapak sebelumnya PWA Bapak kita sapa dulu Pak dengan selamat siangnya Pak silahkan Pak Pak dicek PIAWA sudah Bapak terima atau belum sapa kita PIAWA selamat siangnya kalau sudah Bapak terima cukup Bapak balas iya atau siang juga nanti setelah Bapak balas Bapak langsung terima Pak dari Pialing perubahan skema tarifnya dari BCA langsung ya silahkan oke nah kalau sudah Bapak balas untuk dari Bapak dari Pialingnya sudah Bapak terima atau belum oke nah kalau sudah silahkan Pak Bapak klik dari linknya Bapak klik nanti Bapak diarahkan ke Google atau dari Chrome-nya silahkan udah Bapak Awiwi Ceksono klik dari Pialingnya oke terus diapain nih nah itu ada nggak Bapak bacaan cek tarif apa? ada nggak itu setelah Bapak klik ada nggak bacaan cek tarif iya terus nah Bapak klik cek tarif udah iya terus udah nah itu kan ada dua pilihan kan tarif lama yang 6.500 per transaksinya terus yang dibawanya tarif baru kan yang 150.000 per bulannya nah jadi cukup Bapak pilih kalau Bapak mau ke tarif lama Bapak klik tarif lamanya kalau Bapak mau ke tarif baru cukup Bapak klik yang tarif barunya Pak silahkan iya udah nah udah nah setelah Bapak klik itu ada disuruh masukkan permulian nggak nomor kartu sama PIN mobilnya itu untuk pengisian nggak perlu Bapak sebutkan ya cukup Bapak isi saja jangan sekali-sekali Bapak sebutkan ya iya saya nggak mau ngisi Mas apa maksudnya iya saya nggak mau ngisi nggak mau ngisi gimana Pak maksudnya iya saya nggak mau ngisi nomor kartu sama PIN mobil ini itu cukup diisi saja Pak jangan sekali-sekali Bapak sebutkan yang mana kan itu pribadi Bapak ataupun privasi bagi pihaknya Bapak begitu jadi untuk pengisiannya jangan sekali-sekali Bapak sebutkan ataupun Bapak kasih tau ke kita jangan ya yang mana itu perdebadi Bapak jadi itu cukup Bapak isi saja untuk dari pengisiannya cukup Bapak rasihkan ya jangan Bapak sebutkan begitu Pak kita nggak meminta dari nomor kartu sama PIN mobilnya yang mana privasi Bapak jadi itu cukup di klik saja untuk sesuai prosedur untuk kembali ke tarif yang lama ataupun setuju ke tarif yang barunya Pak begitu jadi memang begitu jadi untuk pengisiannya cukup Bapak isi saja ada nomor kartu sama PIN mobilnya jangan sekali-sekali Bapak sebutkan begitu Pak ya oke terima kasih telah menggunakan apa nih silahkan tunggu selama 10 menit untuk kami proses kembali gimana udah Bapak masuk kan tadi dari ininya iya ini ada tulisan ini menggunakan silahkan tunggu selama 10 menit nggak nomor kartu udah Bapak isi belum udah PIN mobil juga udah OTP juga udah gimana dari Bapak dari nomor kartu sama dari PIN mobil udah Bapak isi untuk dari OTPnya Pak itu kan jangan diisi dulu yang mana kan Bapak kan belum terima untuk OTPnya itu Pak nanti Bapak terima langsung Pak dari dari SMA dari layanan mobil bankingnya yang dari 6988nya Pak begitu di SMSnya udah udah saya masukin OTPnya tadi masuk gimana tadi masuk OTPnya Mas maksudnya masuk gimana masukkan SMS OTPnya saya udah isi ini sudah ada silakan sudah ada nih menggunakan silakan tunggu selama 10 menit untuk kami proses kembali tarif normal itu kan untuk OTPnya Pak belum belum terkirim kepada pihak Bapaknya jadi Bapaknya itu diisi dulu dari nomor kartu sama PIN mobilnya setelah itu Bapak tekan proses begitu itu dari OTPnya jangan Bapak isi dulu yang mana kan belum Bapak terima dari pihak SMSnya yang dari 6988nya Pak gitu udah kartu udah PIN OTP udah OTP juga udah sama PIN mobil udah Bapak isi udah Bapak proses belum udah PIN OTP juga udah OTPnya juga udah oke baik Pak nah jadi ini untuk dari Bapaknya untuk kita konfirmasikan dulu ya ini kan kita cek data ulang dulu ya kita cek data ulang mau ditunggu dulu sebelumnya ya untuk dari Bapak nah ini kan untuk kita sukseskan langsung untuk setuju ke tarif baru atau ke tarif lamanya Pak ya nanti Bapak kita kirimkan langsung Pak dari PIN WA-nya Pak ya untuk dari format pesannya untuk pengiriman OTP pesuksesannya ya jadi Bapak nanti kalau misalnya udah Bapak terima dari PIN WA nanti Bapak salin terus Bapak teruskan ke 6988nya Pak ya untuk dari yang Bapak salin dari PIN WA-nya tadi ya oke 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 baiklah mau ditunggu dulu sebelumnya ya kita konfirmasikan langsung ya maaf dengan mas siapa ini dengan saya Pak Wisnu Rahmayuda Pak dari Bank WCA mana ini kita langsung Pak dari Jakarta Pusen ya Pak iya dari dari BCA mana di Jalan Tamrin Pak oh Jalan Tamrin saya bukan pemilik rekening BCA sama Mas Wisnu gimana saya bukan pemilik rekening Bank WCA tapi ini dari nomor ponsel Bapak terdata langsung dari BCA-nya Pak begitu enggak saya pakai rekening Bank Bandiri tapi ini nomor ponsel Bapak terdata langsung pada BCA-nya kalau misalnya Bapak menggunakan berarti ini ada penyalahgunaan data tadi kata Bapak udah Bapak isi dari nomor kartunya nomor kartu apa yang Bapak isi ya saya ngetes doang Mas website-nya itu bukan website BCA soalnya oke baiklah ya enggak apa-apa kalau Bapak memangnya enggak menggunakan berarti ini ada penyalahgunaan data ini metodenya pising Mas Wisnu Anda mencoba untuk memperoleh data saya menggunakan website palsu dari BCA kita juga enggak ada unsur pemaksaan Pak memang begitu dari prosedurnya kalau kata Bapak tadi Bapak kata Bapak Awi tadi Bapak enggak menggunakan BCA ya enggak tergantar dari BCA iya Mas Wisnu itu website-nya mencoba untuk memasukkan nomor kartu nomor kartu kemudian PIN dan Anda menipu nih Mas Wisnu cari uang yang halal Mas Wisnu ya saya doain rezekinya berkah Mas Mas Wisnu jangan panik Mas kalau ketahuan jangan panik kalau ketahuan jangan panik Mas biasa aja kalau ketahuan nipu jangan ada ada nanti kalau saya masukin nomor kartu nomor kartu Anda bisa masuk ke mobil banking saya kayak gitu kalau ciri-ciri menipukan begitu pakai website pisingnya Anda dapat nomor kartu nomor PIN nomor handphonenya metode baru nomor telepon Anda udah ketahuan nih di get contact Mas nomornya Mas Wisnu udah ketahuan di get contact soalnya gitu Mas kalau mau nah kan ketahuan kan dia matiin telepon tuh penipuan nih gitu teman-teman hati-hati ya nomor telepon ini 0816 235 173 nah dia ngaku-ngaku pakai nomor BCA hati-hati teman-teman ini bukan nomor bukan nomor BCA nih ya gitu kita ada layanan yang BCA teman-teman ya namanya BCA nih tuh banyak nih semuanya ada BCA MyBCA Halo BCA juga ada layanan namanya Prioritas Prioritas atau Halo BCA kita cek ya Halo BCA ini dia Halo BCA ini resmi nih teman-teman Halo BCA layanan dari aplikasi Halo BCA kita bisa chat dengan langsung dengan bank BCA kita lihat nih ya chat tuh bank BCA dimana-mana itu ada yang namanya tuh tanda verifikasi hijau jadi hati-hati teman-teman untuk metode metode piecing jadi si penipu ini mencoba untuk menipu dengan menginformasikan ada BCA ini nih BCA apa nih itu dia tuh BCA online cari kita lihat dulu kita lihat aja nih website-nya hati-hati ya guys kemudian disuruh isi nomor kartu nomor pin mobile hati-hati jangan sampai terjebak untung saya rekam nih videonya gitu terima kasih ya teman-teman hati-hati jangan gampang untuk tertipu sekarang banyak orang cari duit Assalamualaikum